ini ya teman-teman jadi bawang merahnya udah aku cuci bersih iris-iris terus aku kasih garam terus kita tirisin sampai asat ini juga aku udah siapin bawang putih yang aku iris-iris biar kerasa ya teman-teman enak gitu kalau ada bawang putihnya terus selanjutnya kita siapin penggorengan kita panasin dengan api sedang ya teman-teman apinya kalau saya terlalu besar nanti takutnya keberungut cepet gosong gitu ya jadi apinya sedang aja nah kalau udah panas minyaknya kira-kira panas udah nggak petok-petok itu kita masukin ini bawang merahnya ya dia tuh langsung mumpul gitu teman-teman alangkah baiknya lagi kalau seandainya ini nggak mau jadi minyak air atau oke gitu tapi aku minyaknya cuma punya sedikit ya teman-teman enggak enak juga memakai minyak banyak jadi daripada jadi jelantah ya terus ini langsung aja kita udah-udek bentar abis itu diamin aja teman-teman aja penghati-hati gue ya sampai nanti kalau udah kuning gitu nah ini hasilnya ya teman-teman gorengan pertama ini dan kuning bagus hasilnya juga tuh kan kelihatan kan menggoda gitu kan ini ini tuh itu kemeripik banget ya temen-temen tuh kan kemeripikan tuh teruskan selanjutnya kita goreng bawang putih Hai temen-temen nah ini kita tunggu sampai warnanya kuning nih udah mateng bawangnya langsung aja kita campur kita aduk nih ya ini aku kasih tisu penyerap tisu dapur biar minyaknya nyerap ya temen-temen lanjut kita wuyak terus kalau udah dingin kita masukin ke toples temen-temen nah kita siapin toples kita masukin kalau udah penuh kita tutup itu tahan lama ya temen-temen nih ya udah kalau gitu sekian dulu video dari aku Assalamualaikum semoga bermanfaat selamat menikmati